Hai Guys, Welcome back to my Youtube channel Hai Guys Hari ini Vichelmo Challenge Marcelino Lafren Manusia Putih Telur Mau makan Aci-acian Per-aci-acian Karena ini sepertinya bukan sepertinya Dia ga ngerti dia ga tau Bacho Aci dia ga tau Seblak Dia ga tau Telur Gulung Kamu ada yang kamu tau ga dari ini semua Telur Gulung Eh belum Telur Gulung kan Ini masih protein lah ya. Ini kamu tau nggak? Itu apa? Sejujurnya aku juga nggak tau sih. Cilung! Aci di gulung! Oke. Ini apa? Aci itu tepung Ben. Nggak tau Aci. Nggak tau. Nggak tau. Taunya nasi merah. Terus. Ya sebenernya, sebenernya disclaimer. Ini tuh cuma isang-isang nyoba doang. Aku juga sebenernya bukan yang tiap hari makan kayak gini. Aku tiap hari tuh mostly makan. Tapi kamu tau kan? Iya tau lah. Gue bergaul sama Fujian. Tapi beriak kali gue nggak tau beginian. Pasti lah gue tau. Ini baso Aci. Ini baso Acinya Steffi. Baso Aci main Jojo adalah baso Aci. Itu pake mie instan ya? Ada mie instan. Ada pilusnya. Ini namanya Aci, Beb. Ini lain nama baso Aci. Ngerti nggak? Aci dijadiin baso. Itu apa sih mengkilat-mengkilat? Tadi dia nanya gini. Beb itu apa sih mengkilat-mengkilat di dalam mangkok? Maksudnya ini nih Aci. Ini si Aci. Bukan kikilan kan? Bukan kikil. Kikil masih dari jeruan binatang. Kalau ini literally tepung Beb. Tepung di bulat-bulatnya jadiin Aci. Paham kan? Lucu. Kayak itu ya apa? Aduh lupa. Tepung kanji gitu lah yang kenyal, kenyal, kenyal. Oke kita mau coba dari, mana yang kamu coba dulu? Sekalian dikasih nilai ya kamu. Ini kan tahu isi kan? Ya ini tahu, tahu apa? Tahu crispy. Tahu crispy coba. Tahu crispy. Oke mau yang mana duluan? Tahu crispy coba ya ini. Ayo kita coba. Oke ini ya. Aku juga bener-bener aja nyobain ini. Boong. Ini sausnya. Tapi aku nggak pernah pakai sausnya. Oke. Bismillahirmanirmanirmanir. Enak lagi. Enak lagi. Enak. Enak. Hmm. Oke. Sambal. Berapa yang nilainya? Satu sampai? Satu sampai puluh. Enak sih. Enakan? Hmm. Lu pernah bilang asem, aneh deh lo semua. Delapan. Enggak. Mereka nyobainnya nggak pakai sambal kali? Apa pakai sausnya? Hmm. Sambalnya adalah sambal-sambal yang pakai pewarna gitu. Selanjutnya. 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 Ini ada ini ya. Kamu tahu nggak ini apa? Itu apa? Ini aku nggak tahu ini apa. Ini serbuk-serbuk ini guys. Serbuk-serbuk guys. Coba lihat tuh. Serbuk-serbuk ini namanya bumbu keju. Terus dicocol ke situ. Pedus ya? Enggak, nggak pedus. Enggak. Coba. Hmm. Ini adalah makanan sekali. Ini aku suka protein guys. Protein. Tapi belum pernah nyobain di. Tapi asinnya nggak kira-kira. Hmm. Asin? Apa asinnya? Itu ya? Macin? Kayaknya deh. Masalahnya ini udah asin. Enggak. Enggak. Oke kasih Kak. Berapa nilainya? Tanpa ini. Ini 8 loh. Oke. Satu lagi deh ya. Enak. Enak banget sumpah. Jadi waktu kecil tuh aku tuh paling suka. Kalian tau nggak sih telur yang dimasak di yang bulet-bulet itu. Nah ini bumbunya kayak gini. Guys. Kalau makanan tuh harus 2. Kombo. Tengok. 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 Jadi masaknya tuh banget. Telurnya. Misalnya dipenggoengan terus di kayak di. Ini yang cepet. Jadi makanan di telur dulu. Makin asin sih. Ini udah bener di fry. Asin. Udah siapin amidis guys buat dia. Misinya minyak semua. Karena amidis itu akan mewash segala sodium dan garam di. Dah. Nih. Silahkan. Tunggu. Abisin dulu tanggung. Nggak boleh buang makanan. Nggak boleh buang makanan. Oke. Minum. Minum amidis dulu. Amidis seharusnya air bersedia sih. Karena dia tuh bener-bener. Cuma minum amidis setiap hari. Dia nggak pernah minum air lain. Serius. Dia. Even aku aja dia nggak mau. Jadi dia maunya amidis. Pokoknya ini. Amidis. Kata temen saya singkatnya air minum disiplin. Air minum disiplin ya guys. Bukan air minum disco. Karena hidup kita udah hidup sehat. Jadi air minum disiplin. Kalo kata raka everywhere. Next. Nah ini. Ini yang kamu kemarin jadi perdebatan kita. Oh iya. Berapa Beb nilainya? Awas. Kalo pake. Bumbu dan ininya. Drop sih. Keenem. Nggak kuat. Ya Beb. Ini namanya baso aci. Ini aku takutkan. Yaudah kita coba yuk. Aduh ini adalah. Aku nggak suka manis ya guys. Tapi kalo aci-acian sama tepung-tepungan sama gurih. Aku jatuh disitu. Aku nggak kuat. Sekarang kita mau coba yang mana dulu. Coba ini yang baso aci dulu. Ini apa? Jadi baso aci itu baso. Aci dijadiin baso. Pake mie. Pake pilus. Pilus apa itu? Apa? Pilus. KBBI. Hah? Pilus tuh bukan pilus. Ini tepung tapi di. Jadi kacang. Cobain dulu. Cepet cobain dulu. Yaudah berarti itu bahasa sehari-hari dong. Bukan. Bukan itu. Snack. Snack namanya pilus. Ini bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gimana? Gimana pada ketawa sih? Untung ini pedas. Jadi terselamatkan. Kamu nggak suka? Ini aci begini? Nggak. Lumayan jadinya. Karena ada pedasnya. Tapi kalau cuma acinya aja. Terus ininya plain gitu. Misalnya kuah. Oh my god. Berarti nggak suka cimol ya. Aku senang pokoknya ya memang. Ya udah. Ada baso atau sosis kan itu daging olahan ya. Masih oke lah. Tapi jangan sering-sering. Ini si pilus nih. Itu gunanya apa sih ada di situ? Crunchy. Crunchy. Biar jadi crunchy. Paham nggak sih? Jadi kayak teksturnya itu kenyal dan crunchy. Tapi the good thing dia nggak terlalu berasa. Agak plain dia. Buat dia. Makanan yang nggak ada rasa itu adalah makanan yang lebih. Renek. Oke. Itu apa? Ada tahu. Ini adalah baso aci main Jojo ya guys. Ini baso aci terenak. Oke aku makan sampai. Tapi ini pedas banget loh Beb. Kamu kuat. I know. Makanya aku nggak pakai kuahnya. Kamu dimasukin semua. Kamu nama dia sih. Akhirnya kamu mengaku ada makanan yang pedas banget. Iya lumayan pedasin berasa. Iya pedas banget. Kalau yang suka pedas. Harus coba. Next. Nilainya tujuh. 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 Next. Ini ada. Ini namanya sebelah sayang. Nah ini nih. Ini adalah makanan kesukaan Puji. Kalau aku ngeliat begini dari luar ya guys. Kayak Fuyung Hai. Hah? Fuyung Hai. Tuh lah Beb. Ini tuh kerupuk. Eh bukan. Asam manis. Hah? Asam manis apa? Ayam kung pao. Hah? Iya nggak sih? Ini tuh kerupuk Beb. Kamu tahu nggak kerupuk. Kerupuk. Kerupuk kan harusnya digoreng. Kerupuk. Kerupuk. Semua segala macam kerupuk. Harusnya kan digoreng. Ini tuh direbus. Jadi dia kenyal. Dan kuahnya kental. Bentar bentar. Udah mulai bergejolak nih. Nggak muntah. Mulai gurur gurur. Kayak ada. Perutnya nolak. Kayak. Kau masukkan apa ke dalam saya. Stop. Gitu ya. Jus. Ya kayak juicer blender gitu. Nih liat aku ya. Liat aku ya. Hmm. Hmm. Itu dia enak banget. Eh. Kamu. Kamu. Swapin yang the best part dong ya. Hmm. Itu aku kayak kulit. Kerupuk. Oh kerupuk. Kayak plastik. Kayak plastik. Kamu suapin aku plastik. Ini otak lagi mikir. Lagi mikir ini pangsit. Atau apa gitu kan. Bukan. 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 Ini namanya sebab. Kamu gimana sih? Apa itu yang gede-gede itu? Yang ini nih. Kayak somai. Coba. Coba. Kalau otak aku sih nangkepnya itu somai gitu. Tapi itu apa? Itu batagor. Kurupuk kulit ya? Gak. Batagor tapi kayak crunchy. Hmm. Hmm. Kotak-kotak. 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 Ini buat aku 10 per 10. Nah kalau kamu cobain yang ini. Ada poin. Hmm. Gak apa emang? Oke. Coba kuahnya. Kuahnya tuh pakai aci ya? Gak mau aci lagi. Yaudah kerupuk. Kerupuk keriting. Mau gak? Hahaha. Itu apa itu hijau-hijau? Ini kerupuk. Hahaha. Tau gak sih kerupuk yang warna-warna. Iya. Yang bulet. Panas. Maaf sayang. Jujur sih ini sebenarnya enak. Enak. Kalau yang tadi yang kotak-kotak gitu. Yang kotak-kotak. Hmm. Karena ada rasanya ya. Kalau kerupuk-kerupuk yang lainnya aneh. Iya kan. Gak enak. Masa pedes ini rasanya gimana? Kayak plastik. Bukan. Rasa kuahnya. Sebelak. Enak. Kuahnya pedes. Makanya kalau ada pedes tuh ada kredit lah. Ketolong ya? Iya ketolong. Nice. Sekarang. Ah ini kita cobain. Cilu. Eh jadi ini nilainya berapa ini? Ini oke lah. Buat ini 8 lah. Makan aku yang makan guys. Keuntungan dari rasa pedes itu. Karena kan dia. Menstimulasi enzim-enzim dalam mulut. Membuat kita pengen makan lebih banyak. Jadi sebenarnya rasa pedes itu cocok untuk diet. Atau eating plan. Mau makan lebih sehat. Harus ada pedesnya. Gimana kalau misalkan aku makan pedesnya cuma di seblak. Sama bahasa hanci. Kalau selain itu gak mau makan pedesnya. Oke next. Nah ini. Cilung sama apa nih? Ini dada ayam ya? Ini even gue juga gak tau ini apa sih. Ini dada ayam. Dada ayam. Soalnya kalau ngeliat putih-putih gitu. Di slice-slice gitu. Ngebayangnya dada ayam. Gak tau ya otak-otak ya. Eh mimpel. Pasti enak. Pasti enak. Nah ini kan sama yang tadi ya. Beda ini cilung. Oke cheese dulu. Cilung itu dari apa? Aci. 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 Aci lagi. Apa kabar lo Ci? Temu melulu. Nyayut. Ini apa sih anjir. Tau kan dia aja bingung. Gak enak. Gak. 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 Gak enak. No. Ini gak enak. Ini apa sih nih. Cilung ini. Kayak mochi tapi rasanya gurih aneh. No. Saya tidak setuju. No. No. Pasti enak. Pasti enak. Pasti enak. Pasti enak. No. Oh akhirnya kita sepakat. Gak ketelan ya. Gak ketelan. Nih. Ini otak-otak. Sambal-sambal kali ya. Emang ini sambalnya. Coba dulu. Pakai telur dadar kan digulung gitu kan. Gak suka. Gak suka. Udah dingin kali. Iya gak enak. Tapi ini mendingan sih pada ini. Tapi ini mendingan sih. Tapi ini berdua. Felt. Ini. Wah. Ini Siku kalau ngeliat. Langsung gue dilocotin. Makan sebelah. Tadi disuruh ini. LATERAL RAISE 100 kali. Gagak ketelan makan sebelah. Tapi cuman gak nonton itu. Next. Udah. No. Satu. Abang. Iya satu nih. Sepakat deh sama dia. Next. Wah ini enak. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini namanya otak-otak guys. Ini enak sekali. Saya tahu ini. Saya suka ini. Digoreng gitu ya. Digoreng. Cheers dulu. Gak pakai saus nih. Hmm. Gak. Gak. Gak tahu nih apa nih. Ini. Apa itu apa? Micin. Micin kan? Micin campur garam kan? Gak tahu. Iya. Kenapa alesannya apa? Gak mau dicocol. Gak. Mudah-mudahan dia juga ada makan micin. Mas. Kalau tadi. Kalau. Gak. Kalau buat anda penggemar makanan yang beraroma dan berasa gurih dan macem-macem. Silahkan. Cuman ya gitu deh. MSG micin itu kan pengawet ya. Berbasis garam, sodium. Itu semua mengikat air. Jadi jadi bloated. Mungkin bisa ngisi pipi saya mungkin ya. Oke. Kurang. Puluh? enak enak banget udah ngomong kureng guys bahasanya enak nah ini namanya apa nih jadi guys Marcel itu udah udah 20 tahun lebih makan sehat saya suka makan nasi merah yang high protein putih telur dan kawan-kawan ya kan ini tidak merusak lifestyle dia ya ini cuma nyobain aja biar ngerti biar tahu gitu loh di dunia ini makanan kayak gini dan dia bisa menghindari itu dia bisa memblacklist bagaimana saya bilang saya aku 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 ya bagaimana kalau gue oke gue asik gue gitu dong gue bisa menilai makanan nggak sehat dan sehat kalau gue nggak pernah nyobanya nggak sehat iya betul sekali iya kan gimana mau tau kalau belum pernah nyoba gitu kan ayo kita coba ini apa namanya mak cilor lu coba ini segini simprit dulu ya aduh enak banget ini konsepnya apa sih dessert nah dessert ini konsepnya enak enggak masalahnya dari tadi kan rasanya udah macem-macem tuh enggak kok bisa ngerasain cuma nyak banget lagi enggak bisa sehat gurih ya manis ini apa sih cia aci juga aci juga baru ngomong-ngomong cia aci cilor ini tuh pokoknya aci di macem-macemin gitu loh Beb hmmm gila enak banget bumbunya apa aja sih seratus ha bumbunya apa aja tanya banget dulu hahaha this one was okay pokoknya berbahan dasar aci ini kayaknya paling sukses oh ini yang paling kami suka paling sukses bukan paling suka paling sukses kemakan maksudnya oke dari semuanya tadi kamu paling suka yang mana yang paling mendingan yang mana ini sih tahu protein tetep kayak ada unsur protein yang tadi telur gulung juga enak cuman kalau kebanyakan keasinan darah tinggi terus menurut kamu orang tua ternyata bertimbun awet muda enggak cuman komen dong ini anak kecil terkurung dalam tubuh orang di masa ya sih bener dia tuh kayak anak kecil banget terus menurut kamu aci itu seperti apa? tepung kan? enggak ya apa sensasinya enak gak? ya salah satu bahan alternatif untuk cemilan snack berat bahannya tapi bukan makanan utama kalau mau makan makanlah yang jelas ada karbohidrat nasi atau apapun roti terus baru proteinnya proteinnya bisa nabati juga bisa hewani kayak gitu-gitu nah baru boleh kalau masih muat baru makan begini tapi jangan makan ini dulu kecuali buat kaum ini kali ya kaum perempuan kan seneng cemil ngemil-ngemil apalagi kalau lagi masa-masa PMS boleh silahkan enak banget gak bisa berhenti gimana ya? eh kamu kan lagi hosting nih youtube channel kamu eh eh aku lagi dengerin kamu ceritanya oh gitu absen dulu deh ha? mbak daftar hadir dikelilingin dulu tanda tangan deh satu-satu hadir pak ya kenapa? ada pertanyaan bapak ganteng banget hmm hmm sok udah ya guys ini udah habis semua menurut Marcel ini yang paling mendingan tetep loh dia gak memilih si aci-acian itu sama sekali dia paling mending itu si tahu ini sama telur gulung ya telur gulung ya karena masih kalau ini menurut kamu gimana? aku suka banget lagi enggak yang itu oke asal yang otak-otak kalau yang lain-lain tuh bingung apaan sih? udah udah ini enak banget loh ususku mulai berdua jolak oke udah kita abis ini makan bener ya oke guys demi channelnya ayang hahaha oke guys udah selesai hmm apa ya judulnya? first impression excuse me tapi tenang ini tuh cuman dikit-dikit doang tidak merusak lifestyle dan aku juga kayak gini-gini juga enggak enggak banyak paling aku cuman liat aja nih kayak berapa sendok jadi mungkin guys asal kepengen aja pengen ngerasa beginian sekitar 6 bulan lagi ah ya enggak usah sih beb kalau kamu beneran deh enggak lah kamu tetep stick makan sehat supaya awet muda kayak gini kayak Tio Nugros see you on the next content jangan lupa like subscribe and comment kira-kira konten apa lagi ya yang musti aku buat bye 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 bye